Pantau perjalanan awal para pemudik di arus mudik jelang hari raya lebaran sudah ada bersiap jurnalis Kompas TV di Tito Cikampek Utama Jawa Barat ada Triksi Valencia. Triksi selamat siang bagaimana arus lalu lintas di sana ini masih awal warga untuk mudik begitu bagaimana situasinya? Ya betul sekali ya Ravan kalau sampai saat ini memang masih terbilang awal karena kalau dari pantauan kami sejak hari Rabu siang belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga antrian yang akan masuk maupun juga melewati gerbang tol Cikampek Utama. Kalau sampai saat ini juga terpantau arus lalu lintas ini lengang ramai lancar meski sebenarnya kalau melihat dari data sudah ada peningkatan volume kendaraan dari tanggal 2-3 itu juga sudah mulai terlihat adanya kenaikan dan memang diprediksi ini akan terus meningkat hingga nanti puncak arus pudik yang diprediksikan ataupun juga diproyeksikan ini tanggal 8 April 2024. Nah kalau misalnya dari data di regakum sendiri tanggal 3 Maret ini sudah ada kenaikan hingga 25 persen naik dari sebelumnya di tanggal 2 April 2024 begitu ya lalu kemudian kalau untuk kendaraan sendiri kalau kita melihat di jam 12 siang atau menjelang pukul 12 siang di hari kemarin ini juga sudah ada peningkatan dimana kalau misalnya kemarin itu ada totalnya ada di 43.571 dan untuk di siangnya masih di sekitaran di bawah 12.000 namun tadi ketika kami melihat pukul 12 siang di tempat ini juga sudah meningkat dibandingkan dengan jam 12 siang pada hari kemarin. Nah kalau dilihat sekarang saat ini pantauan udara di gerbang tol cikampek utama tidak sekali memang mayoritas ataupun juga kendaraan yang mendominasi masuk ke gerbang tol cikampek utama adalah kendaraan besar. Seperti misalnya angkutan barang ataupun juga bis begitu ya. Nah kenapa angkutan barang ini terlihat mendominasi ataupun juga cukup banyak yang melintas? Karena memang kalau kita melihat dari aturan yang akan diberlakukan tanggal 5 April ini sudah tidak diperbolehkan lagi bagi kendaraan angkutan barang untuk melintas di jalan tol. Karena memang diperuntukkan bagi pemudik yang akan melintas mengingat juga sudah menuju akhir pekan tanggal 6 dan 7 begitu. Jadi ini kemudian menjadi waktu-waktu yang dimanfaatkan oleh distributor maupun juga oleh pihak-pihak lain yang memang membutuhkan angkutan besar ataupun juga truk untuk memindahkan barang. Karena nanti setelah tanggal 5 April atau pada saat tanggal 5 April yang diperbolehkan melintas ini angkutan besarnya hanya yang membawa logistik, kemudian juga membawa bahan bakar, lalu kemudian juga membawa bahan-bahan yang memang diperlukan. Jadi untuk mengantar barang yang lainnya tidak diperbolehkan ya Rahman. Jadi maka dari itu hari ini dari kemarin pun juga terlihat memang kendaraan besar ini mendominasi untuk kemudian melewati jalan tol baik di JKP Utama menuju Palimanan maupun juga gerbang tol lainnya. Nah kalau kita melihat juga adanya peningkatan yang terjadi dari tanggal 2, 3 sampai hari ini memang ini juga dikarenakan menjelang satu hari. Maksud kami dikarenakan adanya diskon tarif tol yang diperlakukan dari jasa marga untuk kemudian masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perjalanan pada saat biasanya ketika melewati gerbang tol baik yang di JKP Utama maupun juga gerbang tol lainnya yang menjadi wilayah pegangan dari jasa marga. Nah kemudian kalau misalnya melihat kenapa hari ini juga belum banyak kendaraan pribadi maupun juga mobil sedan yang melintas. Karena memang masih ada satu hari lagi waktu kerja yakni hari Jumat tanggal 5 sehingga di prediksaan juga memang ada peningkatan mobil kendaraan pribadi maupun juga mobil kecil atau sedan dan bis antar kota antar provinsi baru akan melintas lebih banyak pada tanggal 5 April ataupun juga selepas pulang kerja. Jadi setidaknya itu yang terlihat saat ini di gerbang tol jikapek utama yang Rahman dan tentunya dari jasa marga sendiri juga mengantisipasi adanya kenaikan-kenaikan ataupun juga volume kendaraan yang meningkat nanti pada tanggal 5. Ya baik ada peningkatan sekitar 25% volume kendaraan di Tochikampek saat ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporan langsung Anda dari Tochikampek.